Seorang pemandu lagu ditangkap petugas Satres Krim Polres Kulon Progo karena melakukan aborsi ilegal. Pelaku menggugurkan janin untuk menutupi malu karena bayi diduga hasil hubungan di luar nikah. RW warga Purworejo dan TW warga Stragen ini hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke lokasi gelar perkara di Mapolres Kulon Progo. Pasangan kekasih ini terpaksa berurusan dengan petugas kepolisian karena diduga melakukan praktek aborsi ilegal secara bersama. RW, pemandu lagu ini menggugurkan janin di kamar kos dengan cara mengkonsumsi obat penggugur kandungan yang dibeli secara online. Setelah janin berumur sekitar satu bulan tersebut keluar dari kandungan, kemudian dibungkus plastik untuk dikubur. Kasus aborsi ini terungkap setelah polisi mendapat informasi dari warga desa Karang Wuniwates yang tinggal dekat dengan tempat kos pelaku. Saksi saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan kedua pelaku di lingkungan kos yang diketahui tidak mengubur janin hasil aborsi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian mengamankan pasangan kekasih ini tanpa perlawanan. Polisi kemudian membongkar makam dan membawa janin bayi ke Rumah Sakit Bayang Karapulda DIY untuk keperluan penyelidikan. Pelaku ini melakukan aborsi, kemudian mencoba untuk menghilangkan janinnya itu dengan cara mengubur. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti tas plastik bekas pembungkus janin, pembalut wanita, celana dalam, serta sarung. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Dari Kulon Brogo, Budi Utomo, Ainews, melaporkan.